Bukan orang Arab, orang Parsi, negeri Parsi, Syria, maaf, Iran, Iran, sorry, Iran, dia orang Iran, ya, datang ke Mekah, datang sini, bumbak Rasulullah, dan masuk Islam, Alhamdulillah, dapat hidayah, dan bahkan ideanya diterapkan dalam Perang Khandak, di Perang Khandak kita buat parit itu, atas ideanya Salman Al-Khalisi, sekarang di negeri Asia Persia begitu kalau perang, di sini orang Arab terkejut, ya, bila perang, bila perang khandakkan, kenapa? Baru kali pertama, perang di asli, berada parit. Oke, di Perang Uhud, laluan, ya, di Bukit Ophed, ini, pertama kita turun, sama-sama semua, turun sama-sama, kalau tak disepatkan juga kata ke Bukit Panah, takutnya nanti, kata dengan Ust. Herudin, saya tadi bagi, kesempatan, saya silakan, tapi yang muda, muda sajalah, ya, yang kuat sajalah, boleh naik Bukit Panah dengan background-nya ke Bukit Ophed atau ke Mesir Yuhada. Lepas itu, jadi Bukit yang menciptai Rasulullah, sedangkan Rasulullah pasti dikembungkan dengan siapapun yang menciptainya, berarti Bukit Ophed ini akan disimpan di salah satu pintu surga, ada hadisnya juga, ya, Bukit Ophed akan disimpan di salah satu pintu surga, berarti, mudah-mudahan yang kita lihat hari ini, insyaAllah kita lihat juga di surga nanti, amin. Rasulullah akan dikembungkan dengan siapapun, ya, yang menciptai baginda Rasulullah SAW. Nah ini, di depan, yang bersatu menara itu, nama Masjid Syuhada, nama lain lagi, Masjid Hamzah, ya, Masjid Syuhada atau Masjid Hamzah. Kemudian, di tingkat itu, yang meninggal itu, saya nyampis pas di situ, ya, kemudian dipindah ke Suhada yang lain, yang 70 dikumpulkan, berarti, ya. Dan, wadi ini, wadi qanah, wadi barokah, wadi yang sengaja turun mereka Jibril kepada Rasulullah, hanya untuk menyampaikan itu saja. Ya, inilah wadi qanah, wadi barokah, hanya untuk itu saja menyampaikan bahwa wadi qanah adalah wadi barokah, subhanallah, ya. Ini wadi barokah bagi orang Madinah, ya. Ini ya, wadi itu artinya sungai, tapi tidak ada air, tapi bila hujan memang penuh dengan air. Kemudian, apa lagi, barokahnya Uhud, nih? Ambillah atau belilah apapun di Uhud, walaupun burinya, subhanallah. Karena mengharap apa? Barokahnya daripada Rasulullah SAW. Walau adudan, sekalipun duri. Hanya durinya pun, barokah kalau kita bawa kacau beli dari sini, ya. Di sini bukan duri yang dijual, tapi yang bermanfaat, ada untuk kecing manis, ya. Ada satu bunga, bunga rumput untuk kecing manis, ya. Itu barokah juga. Ada lagi apa? Yang khas di sini, ada daun mint yang sudah dikeringkan untuk minum teh. Itu khas dari sini juga, dari Uhud, ya. Nah, ini wadi barokah namanya wadi. Wadi, oh nah. Nah, itu bukit itu, yang banyak orang naik itu di atas. Nama bukit Panah, kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, bukit Rumah. Sebelum bukit Panah ini, namanya bukit Ainain. Bukit Dua Bola Mata. Nah, terjadi perang hut, diganti nama menjadi bukit Panah. Dulu tinggi. Sebenarnya banyak orang buat rumah di situ. Akhirnya, tak setujulah sepuluh dunia, men tak setuju. Bisa tempat bersejarah ini dibuat rumah, akhirnya dipecah bagi rumah itu, Tadda. Karena bekas asasnya itu kena bongkar, akhirnya rendahlah begitu. Disitulah pasukan Panah 50 orang. Untuk menghalau pasukan Afil Quresh. Pasukan Afil Quresh di bawah pimpinan. Sebelah kanan Khalid Nualid. Sebelah tengah Abu Subian. Sebelah kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kojol di perang badar Tua Ayahnya. Nah, disini. Ini Bukit Panah. Kata Rasulullah, jangan turun dari sini. Andaikan saya mati, dimakan burung pun. Sebelum ada perintah dari Rasulullah. Lalu mereka turun juga. Akhirnya, kalah lah Rasulullah. Selamat menikmati. 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 yang ada mana minara namanya itu Maharis mundur ke situ supaya apa? supaya sebelah kanan bukit kiri bukit belakang bukit jadi Rasulullah hatta musuh dari depan saja dari memungkinkan depan karena tinggal sedikit kesimpulan yang lain berhenti Alhamdulillah hanya walaupun tidak menang tapi tidak kalah karena apa? Rasulullah target pertama dari Mekah tidak terbunuh kan? yang terbunuh orang-orang yang tercinta bagi Rasulullah diantaranya siapa? Hamzah Hamzah terbunuh sampai Rasulullah bersumpah demi Allah karena Hamzah macam itu saya nak bunuh lagi macam ini lagi bila saya nak dijatuhkan Mekah saya nak lawak macam ini lagi maka itu ada yang Allah kata Rasulullah kata Allah bila kau nak bunuh bunuh macam itu lagi saja tapi kalau kau sabar sabar lebih baik-baik Rasulullah pilih mana? sabar pilih sabar bila Mekah jadi benar Islam terjadi pembunuh macam itu lagi tak? subhanallah ya ini kenapa? ada rem dari Allah kalau anda bunuh bunuh macam itu lagi atau sabar lebih baik pilih sabar mana buktinya sabar? begitu sampai Mekah Rasulullah bercakap yang masuk rumah kemikian aman yang lari kemikian aman yang tak buka pintu rumah aman tidak akan dibunguh tapi tidak ada satupun yang keluar rumah tak ada yang masuk kemikian ada yang lawan tak ada itu aman menjadi bandara Islam dengan tanda pekorangan Alhamdulillah akhirnya ini patah Mekah yang tiba-tiba bandara Islam tanpa mengeluarkan darah tanpa korbanan padahal kalau nak bayar nama contoh lagi betul tak? tapi Allah tahu Alhamdulillah ok mulai sekarang bergerak bergerakkan bergerak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati